Intro Penetapan nomor 1 Pasangan calon beserta pembinaan Pemimpinan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 Intro Teman-teman terima kasih sudah hadir Saya dan Pak Mahfud bersama seluruh tim Insya Allah sebentar lagi akan ke KPU Dan tentu ada Pak Asha disini yang sudah menyiapkan semuanya Dan Bismillah semuanya insya Allah Pemimpinan Presiden dan Wakil Presiden dan Wakil Presiden Pemimpinan Presiden dan Wakil Presiden dan Wakil Presiden Hadirin disilakan duduk kembali Adibinan Presiden dan Wakil Presiden dan Wakil Presiden Pemimpinan Presiden dan Wakil Presiden dan Wakil Presiden Gvolop Year Terima kasih sudah hadir Sampai jumpa. Sampai jumpa. Bahwa seluruh DKBP terima kasih sudah memberikan sebuah proses kelancaran sampai nomor urut dari masing-masing pasangan sudah ditentukan. Dan tentu hadir di sini para pimpinan partai politik dari seluruh partai yang sangat saya hormati, kami senang riang gembira suasana ini ditunjukkan di depan publik. Dan kami ingin itu juga ada dalam hati kita masing-masing. Saya sangat menghormati situasi ini, tapi izinkan tanpa mengurangi rasa hormat saya untuk menyapa partai pengusung saya. Dari PDI Perjuangan, Bu Megawati, terima kasih. Pak Mardiono dari P3, terima kasih. Pak Aritanu, terima kasih dari Perindo. Dan Pak Uso dari Hanura. Para relawan yang semua hadir dan seluruh masyarakat Indonesia. Jadi kita mendapatkan nomor tiga itu pas sesuai dengan sila ketiga persatuan Indonesia. Kita satukan semuanya dalam proses politik yang mengembirakan. Bapak-Ibu yang sangat saya hormati, itulah kegembiraan yang seharusnya kita dapatkan. Tapi beberapa hari ini kita sedang disuguhkan untuk menonton drakor yang sangat menarik. Pendukung Ganjar Mahfud, saya berharap tenang. Saya menghormati yang lain. Drama-drama itulah yang sebenarnya tidak perlu terjadi. Dan malam ini memang seharusnya kita sedang memulai. Memulai sesuatu perayaan demokrasi melalui pemilu. Dan namun melihat situasi belakangan ini, tentu kami mendengarkan banyak pihak. Kita menangkap apa yang menjadi kegelisahan suasana kebatinan yang muncul di masyarakat. Ada tokoh agama, ada guru-guru bangsa, ada seniman, ada budayawan, ada teman-teman jurnalis, ada para pemret, para aktivis, mahasiswa. Dan semuanya sedang menyuarakan kegelisahan itu. Kewajiban kita, Bapak-Ibu, untuk menjaga. Karena kalau kita merasakan itu, rasanya demokrasi harus kita pastikan bahwa demokrasi bisa baik meskipun sekarang belum baik-baik saja. Kita harus sampaikan itu. Saya tenang kok. Dan kami ini tenang semuanya. Karena kami sangat yakin ada rakyat Indonesia bersama kami untuk menjaga demokrasi di negeri ini. Bapak-Ibu yang sangat saya hormati, perjalanan demokrasi ini memang kadang-kadang lurus, kadang-kadang berliku seperti aliran air. Tapi percayalah, air yang mengalir itu, dia akan mengikuti arah batinya. Dia tidak akan bisa dibendung dengan cara apapun. Dan kalau bendungan itu dia paksakan, dia akan tetap mencari jalannya sampai tiba di muara. Muara itulah muara demokrasi yang hari ini kita hitam-hidamkan. Dan tentu saja inilah kesepakatan hari ini yang mesti kita jaga bersama. Bapak-Ibu, saya ingin sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Setelah ini kita mesti bisa memastikan bahwa arah reformasi mesti kita tuntaskan. Demokrasi yang berjalan judil, situasi yang bisa berjalan pada rel, dan kita selenggarakan dengan betul-betul membawa integritas yang jauh, jauh sekali dari unsur KKN. Harus kita pastikan. Inilah amanat reformasi dan inilah amanat konstitusi yang sekarang kita pegang. Dan tentu kita mesti menyelamatkan seluruh golongan, seluruh kelompok masyarakat, dan bagaimana sejatinya kita menjaga NKRI. Bapak-Ibu, Saudara sekalian, diam itu bukanlah pilihan. Dan bicara, ungkapkan, dan laporkan praktek-praktek tidak baik yang akan mencederai demokrasi. Saya terima kasih karena pasangan nomor satu dan pasangan nomor dua punya komitmen yang sama. Kami sangat senang. Mari kita tunjukkan integritas dan kejujuran itu sampai dengan pikiran, batin, dan perkataan kita. Bapak-Ibu, sekali lagi saya ulang. Karena dalam kontestasi ini buat kami, ini bukan persoalan ganjar, bukan persoalan makfud. Bukan sekedar hanya persoalan kekuasaan. Ini adalah persoalan masa depan Indonesia yang mesti kita jaga bersama. Mohon doa, mohon dukungannya, Bismillahirrahmanirrahim, Insya Allah pasangan ganjar mafud siap untuk melaksanakan itu. Ijinkan saya untuk mengakhiri dengan pantun, dan jagonya pantun adalah Pak Mahfud. Silahkan Pak. Alhamdulillah, kami dapat nomor tiga. Ada sebuah dua pantun penutup. Hukum yang tegak, harapan kita. Sejahtera merata, idaman bersama. Ganjar mafud, pilihan kita. Gotong royong, pilihan nomor tiga. Membakar sifut dari Palu ke negeri Cina naik pesawat. Kalau ganjar mafud menang pemilu, dukungan ke Palestina makin menguat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Merdeka! Untuk tawan-tawan semua, kami berwakturan dari Masyarakat Indonesia Timur, sililah ganjar mafud sebagai Presiden Republik Indonesia untuk pesta demokrasi tahun 2004 yang akan membawa perubahan. Jangan lupa pilih... Ganjar mafud menang! Masyarakat Indonesia Timur, доступ ... Terima kasih. Terima kasih telah menang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!